Masak mie gomak hujan-hujan Ayo kita eksekusi Assalamualaikum bunda-bunda apa kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Oke hari ini kita mau masak mie gomak alias mie khas medan ya Tapi ini jangan dibully kalau misalnya ini berbeda dari yang seharusnya Karena ini versi aku alias udah aku modifikasi sesuai dengan seleraku ya Oke tanpa berlama-lama pertama-tama kita langsung tumis bawang putih Kemudian biar bawang putihnya gak merasa sendirian Langsung kita tambahkan bawang merah Dan ini kita masak sampai benar-benar matang ya Kemudian lanjut biar lengkap keluarga perbawangan Langsung kita masukkan aja si daun bawang Selanjutnya biar keluarga bawang ada yang menemani Langsung kita tambahkan satu butir telur Eh tapi tunggu takutnya nanti si telurnya karena sendirian dia dikroyok Langsung kita tambahin aja satu lagi ya biar ada temannya Jangan lupa diaduk-aduk ya biar mereka bersatu dan seiyah sekata Kalau telurnya udah matang dan karena ini konsepnya mie kuah Jadi langsung kita tambahkan air dong Untuk air disini disesuaikan dengan selera bunda ya Kalau maunya yang berkuah banyak tinggal dibanyakin airnya Tapi kalau maunya mie nyemak tinggal dikurangin aja airnya Untuk rasa pedasnya biar mantul saya menggunakan cabai kering dari boncave level 30 Tapi sedikit aja nggak usah banyak-banyak Jika pada umumnya orang menggunakan santan untuk memasak mie gomak medan Tapi disini saya menggunakan bumbu kacang alias bumbu pecel Ini bumbu pecel yang aku buat kemarin ya Kalau ada yang sempat lihat buat aku kemarin buat bumbu pecel Selanjutnya langsung kita masukkan mie lidi yang udah kita rebus duluan Ini udah aku rebus mie-nya dan udah aku buang airnya ya Nggak jadi airnya itu nggak kita pakai lagi Oke untuk selanjutnya biar mie-nya nggak kelihatan pucat Alias ada hijau-hijau-nya langsung kita masukkan sawi manis ya Sesuai selera Kemudian biar ada merah-merahnya Jangan lupa ditambahkan tomat Kemudian jangan lupa ditambahkan garam Dan memakai penyedap rasa bagi yang suka Kemudian tambahkan sedikit kecap manis sesuai selera Jangan lupa dikoreksi rasa ya Oke ini dia penampakan mie rebus set kita Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya See you next time Bye bye